Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sekini kita akan sedikit lagi mengkaji tentang beberapa hal atau penyebab doa kita tidak diijabah. Ini mungkin satu hal yang manusiawi sering mempertanyakan, kapan sih permohonan saya itu oleh Allah dikabul, oleh Allah diijabah? Apakah semua menjamin misalkan ketika di maqamul ijabah orang berangkat ibadah haji ataupun umroh, kemudian dia berdoa di tempat-tempat tertentu. Dia berdoa misalkan di Mekah dan sekitarnya, kemudian juga berdoa di Madinah misalkan. Sementara ini yang jadi pertanyaan itu, sejauh mana doa kita ketika kita memohon kepada Allah dan didatangnya ijabah Allah? Atau mungkin doa kita selama ini baru kiparat atas dosa-dosa kita selama ini. Kenapa? Namanya manusia itu kan tidak luput dari salah dan dosa. Siapapun itu, maknya ustadz lepat, kata siapa? Ustadz juga manusia. Maknya mamak lepat, sama. Sisi basyariah itu kan, sifat manusia yang namanya luput. Salah itu. Tentu dengan kadar yang berbeda. Tapi kalau sudah salahnya, kalau misalkan tokoh agama, pemimpin umat, kalau salahnya itu patahnya kenapa? Kesalahan bisa menyebar kepada para pengikut. Tetapi dalam hal ini tentu bukan berbeda seperti itu. Doa kita mungkin baru sebatas kiparat saja. Ada kisah yang unik, pemirsa sahabat sirik. Suatu ketika, ini diterangkan dalam kitab Naso'i Hulibad. Ada seorang ulama yang bernama Syekh Ibrahim bin Adham. Syekh Ibrahim bin Adham ini, suketika dia berjalan-jalan di pasar Basrah di Irak. Seperti kita lah, mungkin kita menemukan ya. Kalau di pasar itu terkadang ada kiai, dikawah dengan sadrihnya begitu kan. Senang dia jalan-jalan. Dia menyapa jamaah, menyapa umatnya begitu. Ini seperti itu. Nah, suatu ketika, begitu di pasar Basrah, Syekh Ibrahim bin Adham ini ditanya oleh masyarakat Basrah, oleh masyarakat pasar Basrah saat itu. Kalau bahasa kita, ajangan, kita epatorosan gitu. Kiai, ini ada suatu pertanyaan. Kami ini penasaran. Sampai sejauh ini, ya. Apakah doa kami yang salah atau salah kami dalam berdoa? Sementara saya, kami ini sudah sadar, berdoa itu hanya kepada Allah. Dan perintah Allah pun begitu, berdoanya kepadanya. Tetapi kenapa sampai saat ini ijabah ini belum datang? Ya, Syekh, begitu kurang lebih lah. Kalau saya di... Bukan didramatisir. Situasi gambarnya seperti itulah saat itu di pasar Basrah. Pemirsa, sahabat Syekh. Ini yang lucunya apa? Kata Ibrahim bin Adham, Ya, doa kami itu tidak akan pernah di ijabah ketika kamu melihat situasi di pasar seperti itu. Kenapa? Kata Ibrahim bin Adham, Bagaimana doa kamu sekarang akan di ijabah sementara hati kamu sudah mati? Dan orang yang hatinya mati, doanya tidak akan di ijabah. Akhirnya bertanya alam masyarakat Basrah saat itu yang ada di pasar khususnya. Waisih, apa penyebab hati menjadi mati sehingga doa kami tidak di ijabah? Ini tentunya dalam momen yang singkat ini tidak akan saya sampaikan semua. Sebetulnya ada 10 perkara. Tapi paling tidak beberapa hal inilah menjadi PR bagi kita. Supaya hati kita senantiasa hidup dan kita tidak menjadi mayat-mayat yang berjalan. Artinya apa? Kita masih menjadi orang-orang yang hatinya hidup dan insyaallah doa kita akan di ijabah. Yang pertama, sahabat si Rakyam, kata Syekh Ibrahim bin Adham, Penyebab hati menjadi mati sehingga doa tidak di ijabah itu adalah yang pertama, Arobtumullah walam tuadduhaqahum. Kamu mengenal Allah. Sementara kamu itu belum benar melaksanakan hak-hak Allah. Sepertinya kita ya. Tidak usah kepada yang lain. Saya juga mungkin begitu. Saya mengenal Allah. Tapi hak-hak Allah. Ini masih banyak yang ditunda-tunda. Allah seru untuk sholat. Segera untuk sholat. Kita bahkan-bakan menunda-nunda. Bahkan bela diri. Punya dalil. Apalagi misalkan udah kata orang dikiaik yang kita diustadkan. Nyantai aja. Kedalilnya punya. Ini terkadang yang kita teledor terhadap hak-hak Allah. Allah seru hakikatnya lewat muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Adan betul muadzin. Hakikatnya Allah memanggil kepada kita. Yang sudah mengaku-ngaku hamba. Yang sudah mengaku hambaku. Sekarang saatnya menghadap kepadaku. Apa yang terjadi? Tanggung lagi di perjalanan. Tanggung lagi pekerjaan. Tanggung lagi transaksi. Bahkan tidak sedikit yang tidak punya rasa malu. Ketika Adan bahkan segera menyalakan. Rokok. Jumat saja yang dia suratnya seminggu sekali. Jumatan. Masih tega dia. Mau Jumatan. Bukan tidak merokoknya. Tapi ini salah satu keterdoran kita. Tidak sedikit orang begitu. Apa? Lebih mementingkan urusan dunia ketika datangnya perintah Allah. Orang yang seperti itu kata Ibrahim bin Adham. Hatinya telah menjadi mati. Doanya tidak akan diijabah. Arabtumullah. Kamu mengenal Allah. Walam tu'adu haqqah. Sementara kamu belum benar melaksanakan hak-hak dia. Hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tulis suatu peringatan di sana itu. Siapapun anda hentikan segala aktivitas ketika datang terdengar kumandang Adan. Eh, keluar. Rokok. Apa dia punya dalil? Punya. Dalilnya apa? Daripada ustaz katanya. Ketika sholat ingat sama rokok. Mending ketika merokok ingat sholat. Itu membela diri. Ahwah. Ahwah. Tidak begitu para sahabat. Tidak begitu. Ulama sholat itu. Salah pesolat itu tidak begitu. Ulama ulama terdahulu. Bayangkan. Ketika Indonesia merdeka itu. Ditebus oleh apa? Oleh orang-orang yang melaksanakan hak-hak Allah. Ramadan. Perang. Tidak berhenti sahum. Dalam peperangan. Tidak meninggalkan sholat. Ini merdeka. Berapa banyak yang tidak sahum. Siapa Tuhanmu? Allah. Dalam merdeka. Siapa berapa banyak orang yang berani meninggalkan sholat. Siapa Tuhanmu? Allah. Itulah orang-orang hatinya telah mati. Doanya tidak akan diijabah. Ini pertama kata Syekh Ibrahim bin Adham. Yang kedua kata Syekh Ibrahim bin Adham. Penyebab hati menjadi mati dan doa tidak akan diijabah adalah. Kamu mengakui cinta kepada Rasul. Ida'aitum hubbar Rasul. Wa taruktum al-sarahu wa sunnatahu. Aku cinta kepada Rasul. Tapi kamu meninggalkan sunnah dan al-sarnya. Apa yang dicotohkan oleh Rasul itu dikikis. Antara sunnah Rasul. Dengan selain sunnah. Kan begitu. Beramai itu kan. Antara sawur Rasul dengan sawur sepuh. Bentrok dalam kehidupan ini kan. Maka kata Nabi. Oh pantas ya. Dulu itu kata Nabi. Sahabat Syekh. Rasul peringkatkan begitu. Islam pertama kali datang dianggap asing. Dianggap aneh. Di tengah-tengah masyarakat. Penuh dengan kultur budaya yang ada. Dan kelakpun Islam. Di akhir kehidupan mungkin alam ini. Akan dianggap aneh. Siapa? Yang dianggap aneh itu. Bukan Islamnya. Tetapi orang Muslimnya. Yang melaksanakan. Ketika orang lain mematikan tentang sunnah Nabi. Kira-kira Rasulullah tentang guru Pak. Tanya Rasulullah tentang guru Pak. Siapa yang asing itu. Orang yang dianggap aneh itu. Orang-orang yang menghidupkan ketika orang merusak tentang sunnahku. Ini. Kamu ngaku cinta pada Rasul. Jangan meninggalkan sunnah dan asarnya. Semakin rajin mengkaji. Oh iya menggening ayat. Oh iya menggening adat. Tahu mana adat, mana ayat. Kadang orang kan begitu. Nikah sunnah Rasul. Betul. Tapi jangan sedikit-sedikit sunnah Rasul. Harus tahu bagaimana tata cara sunnah Rasul dalam pernikahan. Kenapa orang banyak nunda nikah? Ternyata bukan karena sunnah Rasulnya. Tapi inilah adat istiadat. Belum ada buat ini, itu, dan sebagainya. Yang memberatkan itu ternyata bukan agama, bukan syariah. Bahkan membahayakan adalah dan memberatkan adalah adat istiadat. Maka, kamu cinta mengaku cinta pada Rasul. Tolong, laksanakan sunnah dan asarnya. Kemudian yang ketiga, penyebab hati menjadi mati dan doa kita tidak akan diijabah. Adalah, manakala kita ternyata, In da'aitu mada wata iblis. Wa ato'atumuhu. Dalam renas iblis, Wa walaitumuhu. Kamu menyatakan, iblis itu musuh. Perpusuhan dengan iblis. Tapi kamu senantiasa taat kepadanya. Bahkan mengikuti langkah-langkah iblis itu. Si belis ini, iblis ini kan tidak kelihatan. Belum lagi anak-anak buahnya ini. Ya, disinilah iblis bermain dalam bahwa nafsu kita. Ramadhan, disinilah. Untuk senantiasa kita. Waspada, kenapa? Bukan artinya, oh, ramadhan itu kayak anak kecil. Kita berpikir, oh, setan kayak dicanggah. Betul, oleh siapa? Oleh yang sahur. Tapi iblis bermain. Ketika waktunya berdoa di ijabah, saatul ijabah. Ketika misalkan nanti menjelang berbuka, harus berkumpul keluarga. Apa yang terjadi? Masih kita bertebaran di jalanan. Ada yang kejebak macet, maghrib aja masih di jalan. Itulah iblis. Ya, harusnya Ramadan ini mengekang nafsu kita. Semakin mengatur pola hidup ini. Ternyata masih banyak yang kecolongan oleh iblis itu. Kemudian, penyebab hati menjadi mati dan doa kita dikandu ijabah. Adalah, keempat. Kamu mengakui takut akan neraka. Itu kan? Orang tak tahu, sampai belum berhenti dari perbuatan dosa. Kamu takut akan neraka. Tapi dosa agak berhenti. Ini kan pikiran seperti apa? Bahkan kita sambungkan dengan yang kelima. Ya, da'atum hu'balajanlah kau menyatu mengakui, cintakan surga. Itu kan? Walang tak malulah. Tapi kamu belum beramal dengan amalan ahli surga. Ini ada yang unik. Yang lucu sebetulnya. Tetapi kadang-kadang karena ketidaktahuan, seakan-akan itu dipandang sebagai doa. Bahkan ada sebagian dari saudara-saudara kita itu kan bubar jumatan, baca itu. Bacanya juga bukan diem, duduk, sampai keluar pintu. Rusuh deh, rusuhan. Sampai koblak jumatnya mati ngelaksanakan. Walau alam, mudah-mudahan di rumah melaksanakan. Kan begitu rata-rata jumatan itu. Imam Assalamualaikum Warahmatullahi Baru satu aja sudah ada yang keluar. Ada itu kan? Zikid. Terakhir itu apa? Ilahi la astulil filasi ahlak Walau akwa ala nari jahib Sampai bacaannya dengan intang selagam seperti itu. Sampai bubar lagi lucunya itu. Coba diem itu. Hayati makna itu. Seperti itulah. Hati akan menjadi hidup. Tuhan kita akan digadik jahit. Itu Abu Nuwas sampai begitu. Yang kita kenal dengan Abu Nawas, sahabat sirek. Baca begitu kan? Apa? Ilahi la astulil filasi ahla Walau akwa ala nari jahimi Ilahi la astulil filasi ahla Walau akwa ala nari jahimi Fahabli taubatan Wa gafiru zunubi Fa innaka gafiru zambi la azimi Itu tuh pengakuan. Kita juga sama. Tadi. Takut neraka. Gak berhenti berbuat dosa. Pengen masuk surga. Amalan belum cocok dengan amalan ahli surga. Kadang-kadang ada orang merasa ego. Sehingga dengan ilmunya. Mesantren di mana-mana. Merasa surga sudah ada di tiketnya. Mohon maaf. Gak bisa begitu. Surga itu Berikan orang yang bertakwa. Siapa? Yang amalnya cocok dengan perintah Allah. Pada siang lain saya sampaikan begitu. Muafiqun disarilah amalnya cocok dengan syariat Allah. Ada surga misalkan sudah milik pribadi. Gak bisa begitu. Kalau kita sombong dengan ilmu. Mohon maaf. Iblis itu alumni surga. Sahabat sirik. Sombong. Ya celaka. Tadi gak ingat. Yang keempat dan kelima itu. Kita ingin. Takut dengan neraka. Tapi tidak berhenti berbuat dosa. Sementara kita. Ingin masuk surga. Tapi amal kita belum cocok dengan amalan ahli surga. Itu. Ilahi lastulil pirlausi ahla. Ya Allah. Saya tidak layak untuk menjadi penghuni surga pirdaus. Walau akwa ala neril jahimi. Sementara saya tidak akan kuat masuk neraka jahim. Ke surga itu patas. Ke neraka mua kuat. Ke mana itu? Tentu tidak ada tempat lain. Cuma serat neraka dan surga nanti itu. Pinahnya. Kenapa? Ditutup dengan. Inilah kuncinya. Ingin taubat kita diterima. Dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Pemirsa, sahabat sirik. Tentunya kena waktu. Tidak sepuluh hari ini kita sampaikan. Yang jelas. Mudah-mudahan kita sementara. Selamanya. Mohon maaf. Hati kita hidup. Dan doa kita diijabah oleh Allah SWT. Semoga bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah salam dan bergega segala aktivitas selama Ramadan ini. Semoga menjadikan Ramadan sebagai kawah cadar di muka. Pelatihan untuk senantiasa membiasakan amal-amal soleh di bulan-bulan yang lainnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!